Dua pelaku penggelapan emas batangan seberat 7 kg dibekuk kepolisian daerah Jawa Timur. Kasus penggelapan itu membuat pemilik emas mengalami kerugian 6 miliar rupiah. Subdit 3 Jatan Ras Kepolisian Daerah Jawa Timur menangkap dua orang tersangka pencurian emas seberat 7 kg. Kedua tersangka adalah DJ yang merupakan kurir toko emas sumber baru dan SB seorang penadah. Kedua tersangka ditangkap setelah transaksi emas curian di dua tempat, yakni di Sidoarjo dan Tangerang. Modus pelaku DJ adalah membawa lari emas batangan dari toko, kemudian memberikannya kepada penadah SB untuk dipotong ukuran kecil. Usai dipotong emas kemudian dijual dengan harga di bawah pasaran. Kedua tersangka yang disamankan, yaitu DJ ini, mereka belum kembali ke tempat berita sebut. Padahal temannya yang tua, yang ada yang mengantar, itu menunggu. Nah, sehingga ini menempatnya penyurgaan. Kenapa sebuah perjalanan kok tidak ada laporan terkait dengan kejalanan si tersangka tersebut. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah alat bukti seperti tujuh batang emas dengan berat masing-masing satu kilogram. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.